Halo kan, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com Nah buat kamu yang suka edit-edit video di Adobe Premiere Pro Pasti sudah nggak asing lagi dengan aplikasi bernama Pluralize Ya aplikasi ini fungsinya yaitu Mensinkronisasi antara beberapa footage video dengan satu sumber suara Sehingga proses sinkronisasi tersebut nggak kita lakukan secara manual Langsung otomatis bisa dieksport ke Adobe Premiere Pro Sebelum lanjut ke videonya, admin akan sangat berterima kasih sekali Jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari racikpc Indonesia Caranya cukup mudah tinggal klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik juga icon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut Kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini Lalu klik simpan supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update Jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows Nah masalahnya adalah ternyata Pluralize tadi nggak mendukung Vegas Pro 14 Seperti yang admin miliki saat ini Ya admin beli Vegas Pro 14 ini kebetulan lagi diskon di Steam Jadi admin beli, ya lumayan ngurangin software Pak Tani Admin coba cari-cari pengaturan di Pluralize ini Nggak ada opsi buat nge-save atau nge-importnya ke Vegas Pro 14 Dan ternyata memang di Pluralize versi lama itu nggak mendukung Vegas Pro 14 Jadi yang admin baca-baca itu Pluralize versi lama itu cuma maksimal mendukung di Vegas Pro 13 Jadi buat kamu yang pakai Vegas Pro 14 15 Nggak bisa menggunakan Pluralize Nah beruntungnya si Red Giant ini mengupdate versi software mereka ke versi terbaru Yaitu versi 4.1.3 yang sudah mendukung Vegas Pro 14 ke atas Termaksud Vegas Pro 15 Nah buat kamu yang ingin menggunakan aplikasi Pluralize ini di Vegas Pro 14 ke atas Silahkan install aplikasinya di kolom deskripsi Install seperti biasa Kalau kamu punya uang, punya budget lebih Silahkan beli yang versi originalnya Untuk saat ini admin baru sanggup beli yang Vegas Pro aja dulu Jadi mulai nabung aja nyicil-nyicil buat beli software yang original Nah jika kamu sudah install, nanti hasilnya bakal seperti ini Kayaknya nggak ada perbedaan dari segi tampilannya sama persis Cuman beda build number-nya aja di sini Nah kalau sudah untuk bisa menggunakan Vegas Pro ini Kamu nggak bisa serta-merta mendrag and drop video beserta audio ke dalam sini Kemudian di-export ke Vegas Pro Ya nggak bisa Jadi kamu harus meng-export video dan audio tersebut langsung dari Vegas Pro-nya Ya jadi kamu harus jalankan dulu Vegas Pro 14 di sini Klik launch Nanti tampilannya bakal seperti ini Ini lembar kerja admin Kemudian pada bagian option di sini Klik Lalu pilih customize toolbar Nah di bagian available toolbar buttons ini Kamu scroll ke bawah lalu cari pluralize 4 Nah ini dia Biasanya nggak jauh-jauh Kalau misalkan nggak ada di atas sini Coba scroll ke paling bawah Kemudian kamu tekan add Nanti dia bakal pindah ke current toolbar buttons Kemudian tekan close Dan lihat di sini kamu sudah bisa menemukan icon pluralize 4 Nah untuk bisa menggunakannya tinggal kamu taruh video dan audio di sini Di sini admin sudah posisi siap sebenarnya Sudah selesai edit-edit Tinggal kamu tekan saja icon ini Icon pluralize Dan secara otomatis dia akan masuk langsung Nge-export langsung ke pluralize 4-nya Di sini kalau misalkan kamu menaruh 2 sumber 1 video dan 1 sumber suara Maka dia bakal muncul 2 baris di sini Dan tekan synchronize Kalau sudah tekan synchronize Kamu tekan export timeline Nanti secara otomatis dia akan masuk ke Vegas Pro 14 Dia bakal sinkronisasi sendiri Jadi admin akan coba contohkan saja daripada bingung Admin bikin project baru Nah misalkan ini admin coba taruh videonya di timeline Video sumber 1 dan suara sumber 1 Nah di sini kan posisinya nggak sinkron Antara audio dengan video Jadi admin tekan icon pluralize 4 Nah di sini kalau misalkan kamu menekan icon pluralize muncul seperti ini Please save the project before running pluralize Silakan kamu save terlebih dahulu Save as atau ctrl as Kemudian kamu kasih nama Di sini misalkan testing saja Tekan save Baru tekan icon pluralize 4 Nah dia secara otomatis langsung masuk ke pluralize 4 Jadi wajib di save dulu lembar kerja kamu Kemudian tekan synchronize Dia langsung synchronize Lalu pilih export timeline Tekan export aja langsung di sini Sudah ada opsi Pegas Pro Export Pluralize bakal nutup sendiri Dan ya lihat di sini Secara otomatis langsung disinkronize Antara video dan audio Dari sumber yang berbeda Tinggal kamu edit-edit saja Dan rendering Ya mudah banget Ternyata penggunaan pluralize Di aplikasi Pegas Pro 14 ke atas Dan pastinya Sepengalaman admin Ini malah lebih mudah Daripada menggunakan Adobe Premiere Pro Nah jika kamu ada pertanyaan Terkait video ini Silahkan tulis di kolom komentar Like jika suka Subscribe Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com Karena admin akan update Tutorial komputer Berbasis Windows Setiap hari di sana Semoga bermanfaat Dan see ya